TR, seorang gadis berusia 23 tahun yang berprofesi sebagai pemandu lagu di sebuah tempat hiburan malam di wilayah Tanggerang, berhasil dibekuk satuan narkoba Poresta Tanggerang lantaran mengedarkan narkoba jenis sabu ke kalangan pemuda di sejumlah wilayah Tanggerang, Bantan. Dari tangan TR, petugas mengamankan 1,5 gram narkotika jenis sabu yang belum sempat diedarkan. Sebelumnya, TR diciduk usai pengembangan R dan S merupakan kakak dan kekasih TR ditangkap terlebih dahulu saat bertransaksi dengan petugas polisi yang melakukan penyamaran. Kita juga mengamankan seorang perempuan yang berindis yang TRI ini. Jadi TR ini kita amankan beserta dengan keluarga saudaranya satu lagi, dua-duanya adalah pengedar. Jadi yang ke laki-laki kita amankan dulu baru ke atasnya kita amankan TR yang perempuan ini. Tak hanya itu, Satuan Narkoba Poresta Tanggerang juga berhasil mengungkap narkotika jenis sabu seberat 1 kilogram dari 38 tersangka sejak Januari hingga Februari 2018, dengan 27 pengedar dan 11 pengguna sabu. Kini TR wanita cantik dan ke-37 tersangka lainnya dikenakan pasal 114 ayat 1 dan 112 ayat 1 dengan ancaman hukuman penjara minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun penjara. Herman Arief, Kabupaten Tanggerang, melaporkan untuk CTV Network.